Intro Menjatuhkan bidana kepada tala tetraga tersebut di atas dengan bidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan bidana dendam sebesar masing-masing 98 peratus juta rupiah Terkait dengan keputusan hari ini kami selagi tim penasihat penjara penyewa akan melakukan beberapa kajian untuk talapan yang akan sampaikan kepada kain kami dan keluarga Apakah keputusan ini akan diterima dengan konsekuensi yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim dan apakah kita tetap menyatakan banding supaya keputusan tadi bisa ringan Mengingat begini Dari beberapa keputusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Menurut kami selaku penasihat itu tidak semua benar Ya, apa yang tidak semua benar Bahwa fakta-fakta yang terjadi pada diri Sandi itu adalah Waktu terjadinya penangkapan budara Sandi Sandi itu berada di toilet Ya, dan barang bukti itu berada di meja Jadi tidak benar kalau diterangkan bahwa Sandi itu ditangkap kondisi berdua Bahwa polisi itu masuk penangkap Sandi berada di toilet Dan kondisi tidak sedang mengkonsumsi narkotika Saya masih berpikir-pikir Yang penting saya cuma bilang Ini kan supaya jadi pesan moral buat semuanya Tidak ada orang baik yang ngakunya masa lalu Dan tidak ada orang yang bersalah yang ngakunya misalnya Artinya Kita terus memperbaiki Dan mengakui semua Apa yang harus kita ngantikan ke depannya Dan sadar diri ya Terima kasih telah menonton!